Saudara delapan ruko dua lantai di Mempawah, Kalimantan Barat, Ludes, di lalap api pada Senin malam. Kebakaran sempat membuat warga yang tengah menunaikan ibadah sholat terawih panik. Kobaran api melalap delapan ruko dua lantai di wilayah Sungai Kunyit, Mempawah, Senin malam. Api dengan cepat menjalar ke deretan ruko yang terdiri dari beberapa toko kelontong dan warung kopi ini. Warga yang tengah menjalankan ibadah sholat terawih pun panik saat mengetahui kobaran api terus membesar dari lantai atas salah satu ruko yang terbakar. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, namun material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet kebangunan lainnya. Sementara secara faksinya belum, masih dalam penyelidikan ya, masih dalam penyelidikan dari tim identifikasi kores mempawah. Mudah-mudahan tim besok bisa maksimal, kita bisa tahu, pasti ini bakal terbakar ini. Oke, Pak untuk ruko sendiri ini ada berapa, Pak? Yang terbakar, Pak? Sementara kita delapan, delapan ruko. Api baru bisa dijinahkan setelah tiga jam petugas berjibaku memadamkan api. Diduga kebakaran di picu hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dede Iskandar melaporkan dari Mempawah, Kalimantan Barat.